Sebuah video di media sosial Facebook yang berisi rekaman peristiwa waduk yang tiba-tiba mengering di kota Balikpapan ramai dibicarakan, Senin, tanggal 17 Mei 2021. Video berdurasi 39,08 menit ini diunggah oleh akun Facebook ad Koran Balikpapan dan telah diputar sebanyak 3,4 juta kali dengan 18 ribu komentar. Dalam video tersebut, sejumlah petugas termasuk masyarakat berkumpul melihat fenomena mengeringnya waduk yang diketahui bernama Bendali Telaga Sasi. Peristiwa ini jelas membuat resah masyarakat karena dikhawatirkan air yang tiba-tiba hilang ini justru menggenangi rumah-rumah masyarakat di sekitarnya. Saat dikonfirmasi, Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 4 Samarinda Haryam Mudianto membenarkan peristiwa mengeringnya waduk Bendali Telaga Sari tersebut. Menurut dia, dari hasil pemeriksaan sementara petugas, diduga terjadi rembesan air waduk ke dasar tanah. Iya, tadi kami sempat diskusi dengan pemerintah kota Balikpapan, dengan Kadis PU Balikpapan. Dari hasil info yang kami terima dan melihat fenomena yang terjadi di lapangan, sepertinya ada rembesan dari waduk tersebut, kata Haryah kepada Kompas. Kom, Senin tanggal 18 Mei 2021 malam. Meski demikian, karena masih bersifat dugaan sementara, Haryah mengaku pihaknya masih akan terus melakukan investigasi teknis terhadap penyebab dari kejadian mengeringnya waduk tersebut. Dinas pekerjaan umum akan segera melakukan investigasi teknis terhadap kejadian tersebut untuk mencari solusi terhadap permasalahan rembesan tersebut. Jadi dugaan sementara ada rembesan. Detailnya menunggu hasil investigasi teknis dari teman-teman dinas PU Kota Balikpapan, ucap Haryah. Haryah menjelaskan, saat ini waduk yang dibangun dan dikelola oleh pemkot balikpapan tersebut dihentikan sementara operasinya. Untuk sementara, waduk tersebut tidak dioperasikan dulu sampai ditentukan penangannya, ujarnya. Namun, air yang masuk ke waduk tidak ditahan, tetapi dikeluarkan melalui saluran yang ada di bawahnya ke saluran drainase. Haryah menuturkan, penutupan operasi waduk ini memang berisiko, terlebih lagi waduk tersebut merupakan tempat pengendalian dan penampungan air serta berfungsi mencegah terjadinya banjir di lokasi tersebut. Oleh karena itu, Haryah memastikan penutupan tersebut tidak akan berlangsung lama dan waduk akan dioperasikan kembali setelah penanganan selesai dilakukan. Memang ada risikonya, mungkin jika hujan akan ada genangan. Waduk difungsikan kembali setelah ada penanganan rembesannya, tuntas Haryah. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda?